selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kasih Yesusku selamat menikmati selamat menikmati kasih Yesusku kasih Yesus kasih Yesus mengalahkan segalanya kasih Yesus selamat menikmati kasih Yesus kasih Yesus kasih Yesus mengalahkan segalanya kasih Yesus kasih Yesus mengalahkan segalanya kasih Yesus kasih Yesus mengalahkan segalanya kasih Yesus indah-indah 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 kasih Yesus kasih Yesus indah-indah kasih Yesus indah-indah oh indah indah-indah 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 Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga hitamah, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh Indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga hitamah, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga hitamah, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga hitamah, oh Yesusku. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga hitamah, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga hitamah, oh Yesusku. Oh Yesusku. Yeay! Wah, mau curhat nih. Wah, lembak, lembak, lembak. Aku pasang tau di rumah. Laku, berpati, piring, Itu pergelangan kosin. Main nggak boleh. Sekolah bingung, on. Tugas sekolah, on. Tugas sekolah, on. Bosen kak. Ada masukannya. Ada masukannya. Ada masukannya. Tembak. Mati. Apa sih? Aku curhat. Didengerin apa? Main game bolo. Nggak bosen apa? Bosen, tapi gimana lagi? Mau main nggak boleh, ya toh. Keluar rumah nggak boleh, dimarahi Mama. Mama liat rumahnya. Nggak boleh, nanti ditangkep sama pak polisi kalau ngomong. Kan ada apa itu yang kita nggak boleh keluar itu? Bosen apa? Iya, bosen. Lihat, tugas kerjain. Kumpulkannya secara online. Kita ketemu temen-temen, lihat online. Ketemu guru, lihat online. Bosen juga. Pengen ketemu sama mereka. Pengen main lagi. Pengen main sama mereka. Oke-ake, bosen nggak? Kalian bosen nggak? Bosen kan? Enak ngemal kan? Iya, enak jalan-jalan. Main, jalan-jalan. Time zonan. Seru, Kak. Time zonannya. Bosen tau. Seriusan. Nggak boleh. Nggak boleh keluar. Nanti kena itu kuro-kuro itu nggak boleh keluar kita. Aku diri rumah makan tidur gendut. Aku kok nggak gendut? Kak, solusi dong. Adik-adik punya solusi. Ada yang punya solusinya nggak? Gimana ini? Bosen tau. Bosen. Wah, 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 wah. Kalian ini kenapa? Ada apa? Mau bilang terus? Bosen, Bu. Di rumah terus. Nggak enak. Pengen keluar. Bukankah kalian kalau waktu sekolah sukanya libur? Ini kan enak libur ini. Iya sih. Liburnya panjang sekali. Tapi nggak sepanjang ini. Ini terlalu panjang. Lo kan bisa melakukan banyak hal di rumah. Bosen, Bu. Boseng. Boseng. Iya, main ya. Iphone terus. Boseng. Dengan HPmu ini kamu juga bisa melakukan sesuatu loh. Jadi berkat bagi orang lain. Kok bisa? Mau tau? Gimana? Ayo kita baca dulu di Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Mari kita buka semua. Adik-adik kita buka semua. Bunyinya. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Kita akan menue. Jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Dikatakan. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Artinya. Jemuh tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan lewat HP? Mau tau? Mau tau? Apa, Bu? Kita bisa melakukan kebaikan lewat HP dengan cara berbagi firman. Berbagi ayat. Iya. Berbagi pujian. Kita juga bisa lakukan. Kemudian berbagi doa. Bisa. Kita bisa mendoakan, memberikan kekuatan kepada teman kita yang satu yang lain. Supaya jangan bosan di rumah. Jadi berkat juga bisa kita lakukan membantu orang tua. Iya. Kalau meringankan beban orang tua nih. Kita berarti jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat buat orang tua kita yang diringankan bebannya. Ya. Itu salah satu pelayanan. Berarti kita melayani Tuhan. Ya. Kita melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Walaupun hanya dengan membantu orang tua. Ya. Membantunya pakai muka yang remut itu sambil marah-marah. Wah. Berarti itu gak layak. Gak sesuai. Kalau membantu harus dengan tulus ikhlas. Dengan wajah yang berseri-seri. Gak boleh. Gak boleh. Harus mengucapkan katanya Tuhan kan bersuka citalah senantiasa. Berarti dalam segala sesuatu harus tetap bersuka cita. Ya. Apa yang kita peroleh kata firman Tuhan. Kasih dan kemuliaan akan Tuhan berikan kepada orang yang tidak berjelas. Ya. Bukankah Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya. Dia sudah banyak melakukan kebaikan dalam hidup kita. Saat ini kita harus di rumah itu adalah satu kebaikan. Ya. Supaya apa? kita terpelihara tidak terkena virus dalam kondisi sehat. Dan kita bisa berbagi kebaikan dengan teman saudara dan orang tua kita. Oh gitu Oke. 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 Jadi jangan bosan. Jangan gelul mulu. Jadi jangan pernah bosan. Usah aku bantuin mama. Aku bantuin ngepel. Bantu nyatu. Oke. Iya. Oke. 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 Oke adi-adei semua. Mari kita berbagi kebaikan, menebar kebaikan buat semua orang-orang yang kita kasih. Walaupun hanya lewat HP. Puji nama Tuhan. God bless you all. Assalamualaikum Wr Wb Kalian harus siapkan kertas Bisa dua, bisa satu Kertas ya Dan alakala tulis Ini kakak punya spidol, bau pen Terus radik-adik Mau crayon, pensil Spidol atau apapun Terus radik-adik ya Yang pertama Kita harus membuat hati Terus digunting Bentuk love Bikinnya hatinya dua ya Hati ini kan dua Ambil satu Terus kalian tulis disini Apa aja sih perbuatan Tuhan Kebaikan Tuhan Di dalam hidup kalian Contohnya nih Kayak Oh aku kemarin sakit Aku disembuhi Tuhan Terus misalkan kayak Oh aku dikasih berkat sama Tuhan Nah Terus radik-adik Mama papanya juga ya Bantuin adik-adiknya Nulis Apa aja kebaikan Tuhan Yang sudah keluarga kalian alami Untuk kertas satunya Itu ditulis Misalkan kayak Aku Aku pengen Aku pengen jadi rajin Aku mau taat Aku mau denger-dengeran sama orang tua Nah Hal-hal baik apa yang ingin kalian lakukan Nah Setelah ditulis Kalian boleh berkreasi semua kalian Misalkan Aku mau dikasih gambar kak Aku mau diwarnain Terserah kalian Sekreatifitas kalian Nah Kakak udah punya nih yang warnanya merah Kakak mau tulis Hal-hal yang baik Nah Selanjutnya Setelah ditulis gini Setelah dua kertasnya itu ditulis Nanti kalian tempel Nanti kalian tempel di lemari kalian Di tembok kalian Di pintu Biar kalian selalu ingat Hal apa aja kebaikan Tuhan di hidup kalian Terus Saat kalian mulai lupa Hal-hal apa yang Tuhan suka Kalian bisa lihat disini Misalkan Kalian mulai Malas Aku malas apa? Ingat Kalian pernah menulis Mau rajin Jadi Dibaca Dilihat Oh aku Pengen rajin Berarti kalian harus Rajin lagi Jangan malas Malasan lagi Kalau pekerjaan kalian Sudah Kalian bisa Difoto Terus Kirim ke BMC Kids ya Biar guru-gurunya Tahu Kalau ternyata Kalian itu Sungguh-sungguh Dalam beribadah Sungguh-sungguh Mengerjakan tugas Dari guru Oke Adik-adik Selama kalian tetap stay di rumah Jaga kesehatan ya Kalau sakit Langsung ke dokter Minum obat Banyak istirahat Jangan main HP terus Ingat Tidur Cukup Terus Rajin-rajin cuci tangan Makan buah Minum vitamin Olahraga Jemur pagi Terus Kalau kalian mau keluar rumah Selalu pakai Masker Masker Biar kalian gak Kena covid Di luar sana Oke Dadah Selamat menikmati 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 Terima kasih.